Di hari ke-6, subuh dini hari, kami berhasil mengeluarkan korban setelah 20 jam bekerja di lapangan. Yang dilakukan di lapangan adalah alat berat itu mengeruk bangunan-bangunan, puing-puing bangunan. Kemudian ketika ada suara yang kita bisa dengar atau thermal yang terdireksi, kita langsung menandai titik tersebut. Kemudian ketika sudah mendekat dengan korban, kita keruk dengan manual, yaitu dibor atau digali dengan sendiri. Kemudian itu kita lakukan 20 jam untuk bisa mendapatkan korban tersebut. Kami membagikan bantuan sesuai kebutuhan, langsung ke daerah-daerah terdampak dan korban terdampak. Misalnya kami pergi ke lima desa untuk membagikan bahan makanan pokok. Kemudian kami pergi ke pusat campnya di Kota Kahraman Maras itu untuk membagikan kebutuhan musim dingin. Kemudian setelah membagikan logistik dan men-drop satu trok dan kontainer di Kota Kahraman Maras, kami merapat ke tim IHK lainnya, ke tim evokasi karena membutuhkan bantuan. Kami merapat ke Gaziantep. Nah di Gaziantep kami langsung bertugas ke lapangan untuk evakuasi tanpa istirahat di malam hari. Di wilayah Gaziantep itu masih ada kemarin berhasil diselamatkan seorang ibu dan laki-laki ya. Korban laki-laki juga bisa berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Untuk korban yang selamat itu kita angkat langsung pakai tandu. Kemudian kalau untuk korban yang tidak selamat, kita mengisolasi tempat kejadian untuk bisa kita selamatkan.